Keunggulan paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming semakin menguat. Berdasarkan real account KPU per Jumat 16 Februari 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah ada 50,88 persen suara yang masuk. Dari lebih dari 50 persen suara yang masuk, nama Prabowo Gibran menunjukkan angka lebih dari 50 persen, tepatnya 56,8 persen suara. Angka itu terus bertambah meninggalkan dua paslo lainnya. Pasalnya paslo nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar, kini menunjukkan 25,2 persen suara. Sementara paslo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, mendulang 17,9 persen suara. Secara nasional, Prabowo Gibran telah merauk suara sebesar 31.102.669 suara. Anies Muhaymin 13.778.714 suara. Dan Ganjar Mahfud 9.845.551 suara. Provinsi yang paling banyak menyumbang suara untuk Prabowo Gibran adalah Jawa Tengah, dengan 5.721.522 suara masuk. Menarik ya, Jawa Tengah yang kerap disebut-sebut sebagai kandang banteng, lantaran dianggap sebagai basis terkuat PDIP, menyumbang suara 3.773.865 suara untuk Ganjar Mahfud. Setelah Jawa Tengah, ada Jawa Barat dengan perolehan suara untuk Prabowo Gibran, sebesar 5.321.107 suara. Sementara di Aceh, Jakarta, dan Sumatera Barat, paslon Anies Muhaymin unggul dari Prabowo Gibran. Di Aceh, Anies menang telak dibanding pasangan lain. Sementara di DKI Jakarta, Anies menang tipis dari Prabowo. Sementara untuk Ganjar Mahfud hanya unggul dibanding paslon lainnya, untuk perolehan suara di luar negeri. Hasil real count KPU masih bisa berubah, mengingat masih ada sekitar 49% yang belum masuk. Ada pun rekapitulasi suara nasional pemilu 2024, berlangsung sejak 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024, sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Terima kasih telah menonton!